Pertarungan dua kekuatan besar terjadi di Pilkada Sumatera Utara pada tahun 2024 ini. Mantan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, beserta pasangannya, Surya, berhadapan dengan peta Hana, Edi Rahmayadi, dan pasangannya Hasan Basri. Berdasarkan peta kekuatan parpol koalisi, mendapatkan dukungan dari 10 partai politik. Beberapa partai politik itu diantaranya terdiri dari 9 parpol pemilik kursi di DPRD Sumatera Utara, yakni Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, dan P3. Sementara PSI jadi satu-satunya parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD Sumatera Utara, namun menegaskan mendukung pasangan Bobi Surya di Sumatera Utara. Dengan sokongan banyak partai, pasangan Bobi Surya memiliki 74 dari 100 kursi di DPRD Sumatera Utara. Sementara itu, jika berdasarkan suara sah, Bobi Surya didukung 5.493.530 dari 7.351.389 suara sah di Pilek 2024. Kami, apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, memastikan kami menjadi gubernur untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, untuk seluruh agama, untuk seluruh etnis, dan untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Kami akan bekerja berkolaborasi dengan semua stakeholder, dengan semua masyarakat Sumatera Utara, dan izinkan kami berterima kasih. Sementara itu, mantan gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan mantan tenaga ahli Menteri Agama Hasan Basri Sagala diusung 4 partai politik, yakni Pedai Perjuangan, Hanura, Partai Umat, dan Partai Buruh. Keduanya didukung oleh 26 dari 100 kursi di DPRD Sumatera Utara. Jika berdasarkan suara sah, pasangan Edi Hasan didukung 1.729.500 dari 7.351.389 suara sah di Pilek 2024. Kami juga bersama-sama rakyat Sumatera Utara lima tahun yang lalu, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Bantuan dari atas, dari bawah, dan seluruhnya menjadikan Sumatera Utara yang bermarkaban. Kami setiap lima tahun yang akan datang, kembali kami bersama-sama rakyat Sumatera Utara untuk memujudkan pastinya adalah konstitusional. Lantas siapa yang akan unggul dalam meraih suara di Pilgub Sumatera Utara? Tim Liputan, BTV